Banyak banget hoax tentang PSI belakangan ini. Kayaknya sih dari orang-orang yang takut PSI akan berjuang dengan gigih melawan korupsi dan melawan intoleransi di Senaya nanti. Tapi hari ini saya akan klarifikasi hoax tersebut satu per satu. Ini penting karena ini pendidikan politik. Pertama, untuk mendelegitimasi PSI dikatakan bahwa sistem menghitungan suara yang baru hanya akan menguntungkan partai lama atau partai-partai besar. Petot! Salah! Menurut Forma Api dan Perludem, sistem penghitungan suara kali ini yaitu Sanlong lebih adil dan lebih proporsional untuk partai politik kecil menengah termasuk partai politik baru. Jadi jelas ya teman-teman, sistem penghitungan suara yang baru ini justru menjamin keadilan untuk seluruh partai politik. Yang kedua, ada yang bilang sistem kita menganut the winner takes all. Jadi misalnya, PDI perjuangan kalah dari Gerindra, katanya seluruh suara partai politik baru yang tidak tembus parliamentary threshold 4% akan dialihkan dan dimiliki oleh Gerindra. Aduh, ini salah besar Bro dan Sis. Hoax, 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 hoaxnya hoax. Saya harus jelasin kepada Bro dan Sis semuanya, bahwa sistem winner takes all itu hanya ada pada sistem distrik seperti di Amerika. Di Indonesia, sistemnya bukan sistem distrik, tapi sistem proporsional. Jadi tidak mungkin ada suara partai politik yang dipindahkan ke suara partai politik lainnya. Jika Bro dan Sis memilih PSI, suara tersebut akan tetap menjadi milik PSI. Jadi, clear ya? Yang ketiga, katanya, udahlah gak usah pilih PSI. Sia-sia suara kalian. Karena katanya PSI gak bakal lolos nih 4% parliamentary threshold. Saya justru mau tanya nih, apa sih makna sia-sia sebenarnya? Apakah selama ini suara Bro dan Sis, suara Bapak Ibu sekalian tidak sia-sia memilih partai politik lama itu? Apakah selama ini suara Bro dan Sis, suara Bapak Ibu semua didengarkan oleh para wakil rakyat yang duduk di Senayan? Apakah selama ini mereka peduli dengan nasib kita? Pernahkah mereka betul-betul mendengar kita? Apakah selama ini suara Bro dan Sis, suara Bapak Ibu semua tidak sia-sia diberikan kepada partai politik dan para wakil rakyat yang malas untuk hadir dalam rapat maripurna? Apakah selama ini suara kita tidak membazir? Diberikan kepada mereka, para wakil rakyat yang tidak berhasil menyelesaikan target Polareknas. Pada tahun 2012, dari 50 target, hanya 5 rancangan undang-undang yang selesai menjadi undang-undang. Insya Allah, PSI akan amanah. Kami akan belajar dari kesalahan para politisi senior dan tidak akan mengulang kesia-siaan mereka. PSI perlu sekitar 6,2 juta suara dari 194 juta pemilih. Angka yang tidak terlalu besar untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Tentu saja, PSI tidak akan bisa mencapai 6,2 juta suara jika Bro dan Sis, Bapak Ibu semua, tidak datang ke TPS hanya karena termakan propaganda dan hoax yang baru saja saya sampaikan. PSI optimis akan menembus 4% parliamentary threshold. Berbagai lembaga survei independen menunjukkan bahwa survei PSI terus membaik dan bahkan terus naik. Bro dan Sis, sebarkan video ini ke seluruh penjuru negeri. Ayo sama-sama kita perangi hoax yang menimpa PSI. Jangan sampai berhenti hanya di kamu. 17 April 2019, menangkan Jokowi, pilih PSI. Salam solidaritas!